Viral video puluhan pelajar SMP tak bisa baca Begini faktanya, viral di media sosial medsos unggahan tangkap pelayar video yang memperlihatkan puluhan pelajar SMP tak bisa membaca Di akun Instagram, Edlam Betura misalnya juga mengunggah tangkap pelayar video yang menunjukkan anak-anak SMP sedang diajari membaca oleh gurunya Indonesia sedang tidak baik-baik saja, banyak siswa SD SMP yang nggak bisa baca dan tidak tahu alfabet Akhirnya, guru SMP mendapat tugas tambahan di luar jam ngajar harus siswa-siswi membaca Demikian tulisan yang tertera di foto tangkap pelayar di akun Edlam Betura Unggahan itu mendapat respon yang beragam dari warganet, banyak yang mempertanyakan mengapa puluhan pelajar tersebut tidak bisa membaca Pertanyaannya, kok bisa naik kelas dari SD kalau nggak bisa baca? Tulis akun Ednopimuhid Ibuku guru SD, murid yang nggak bisa baca diajari membaca dan menulis Tapi banyak yang ogah-ogahan alias dari sananya nggak mau Kalau dipaksana, takut kena kasus lah Orang tua sekarang apa-apa diheboin, tapi mereka nggak heboh pas tahu anaknya nggak tahu baca tulis Tulis akun Senaziza H.P Pak Menteri Pendidikan bagaimana tanggapan Anda soal ini? Tulis akun Adisti MLD Meski demikian, perlu diketahui bahwa sebenarnya video puluhan pelajar SMP tidak bisa membaca itu sudah pernah viral di tahun 2023 lalu Namun kini, video tersebut kembali viral dan banyak meraih perhatian warganet Pelajar SMP Negeri 1 Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat Total pelajar yang belum bisa membaca itu ada 29 orang Kabar tersebut disampaikan guru SMP N1 Mangunjaya sekaligus Koordinator Gelakan Literasi Sekolah atau GLS, Dian Eka Punamasari Dian merinci dari 29 siswa tersebut, 11 orang diantaranya adalah murid kelas 7, 16 siswa kelas 8, dan 2 orang siswa kelas 9 Ketua Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S, Kabupaten Pangandaran Maman menjelaskan ada sejumlah pertimbangan 29 pelajar itu diluluskan dari SD yakni alasan usia, fisik, dan karakter atau perilaku murid Selain itu, nilai rata-rata rapor dan tingkat kehadiran murid di sekolah juga faktor lain yang menentukan kelulusannya Lulusnya juga lulus khusus meskipun sekolah di SD 6 tahun lagi pasti tetap seperti itu atau tidak bisa membaca, kata Maman Terima kasih telah menonton!